Kita ke informasi pertama, Polda Metro Jaya sedang mendalami kasus korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Rencananya penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil kembali Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil sebagai saksi terkait kasus korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Penyidik Polda Metro Jaya akan mengirimkan surat panggilan kembali kepada Sofian Jalil setelah pemanggilan awal pada Senin lalu, ia tak bisa hadir karena sedang cuti dan berada di luar negeri. Sofian Jalil diduga mengetahui semua landasan dari pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta sehingga keterangannya sangat dibutuhkan penyidik. Kabit Humas Polda Metro Jaya Argo Yono membenarkan ketidakhadiran Sofian Jalil di pemanggilan pertama karena sedang berada di luar negeri. Untuk itu, jika dirasa perlu, pihak kepolisian akan mengambil langkah proaktif dengan mendatangi kantor Sofian Jalil untuk memeriksa dan meminta keterangan yang bersangkutan. Sofian Jalil diperiksa sebagai saksi kasus korupsi reklamasi Teluk Jakarta terkait nilai jual objek pajak atau NJOP Pulau C dan Pulau D yang merupakan hasil reklamasi dengan harga NJOP kedua pulau itu senilai 3,1 juta rupiah per meter persegi. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita, kita akan kesana, penyidik ya. Kita akan menanyakan komunikasi, koordinasi dengan beliau waktunya kapan. Bisanya kapan. Apakah nanti minggu depan, ataukah nanti kapan. Atau kita turun.